Pasang surut air laut merupakan sebuah fenomena yang terjadi karena dipengaruhi daya tarik gravitasi bumi dan bulan. Ketika air bergerak pasang, ikan-ikan kecil dan pelangton yang merupakan sumber makanan ikan predator masuk mengikuti arus hingga ke sungai muara. Saat itulah para predator akan aktif ke permukaan untuk memangsa mereka. Sebaliknya, saat air mulai surut, ikan-ikan kecil dan pelangton akan kembali ke laut dan kondisi tersebut pun dimanfaatkan predator bakau untuk kembali mencari sumber makanan. Waktu peralihan pasang surut air laut yang terjadi di muara menjadi waktu potensial untuk berburu predator air payau. Wah, ini kecil-kecil-kecil. Wah, ini harus seimbang, dia harus sepraw lagi. Mana dia? Oh, itu dia. Oh, lihat. Wuh, bawah terus. Ini dia yang bahaya. Ini dia, kan aku pakai cana panjang, kalau cana panik, ya udah kena ini pasti. Nyangkut. Ini saat segini, buat saya udah keren banget. Sebuah kejutan saya dapat di mulut muara. Kue mata belok atau big eye travelly berhasil saya paksa naik. Masih keluarga travelly, ikan satu ini sebenarnya aktif di malam hari. Salah satu cirinya adalah matanya yang bulat dan besar. Ikan kue, ini emang biasa bermain di mulut-mulut muara seperti ini. Dia suka bermain di air payau. Kalau fishing, keren banget. Sek! 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 Ohohoho! Tahan, tahan. Sudah mendekat. Tahan, tahan. Tahan, tahan. Ini, narik terus dia. Masih di dalam dia. Belum naik ke atas. Tahan, tahan. Tahan, tahan. Tahan. Tahan, tahan. Sebagai predator, kue mata belok memang aktif berburu dalam kelompok besarnya. Hal tersebut juga untuk pertahanan dari serangan predator yang lebih besar. Hati-hati kalau megang, karena buntut belakangnya. Nah ini, ini keras, tajam. Paling benar, ini pakai lip-lip. Kalau fishing, keren banget.